Intro Oke bulan ini kita belajar tentang decision making Kali ini saya mau ajak kita belajar tentang walking out the comfort zone Keluar dari zona nyaman, apa sih comfort zone, apa sih zona nyaman Semua orang pengen comfort zone, kenapa saudara bekerja Karena kita pengen dapet comfort zone kan, zona yang lebih enak, lebih berkembang dari sekarang Makanya kita bekerja, jadi gak selalu comfort zone itu salah tergantung dari definisi saudara dan saya Apa itu comfort zone buat saudara, apa itu comfort zone buat saya Comfort zone jadi salah waktu comfort zone berarti zona dimana kita dibiarkan mundur teratur Comfort zone jadi salah waktu itu berarti bahwa zona yang saudara dan saya dibiarkan stagnan Tidak maju gak mundur Comfort zone jadi salah waktu kita dibiarkan maunya kita sendiri Tapi comfort zone yang seharusnya kita perlu set dalam pikiran dan hati kita adalah begini Comfort zone itu berarti gini, zona dimana kita terus dibuat maju Sona dimana kita terus dibuat bertumbuh dan berkembang Yang setuju kata amin 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 Saudara Saudara lihat ini Dapet sesuatu gak? Saya suka sekali minggu lalu Tante Yoti istrinya Tante Um Kris Manusama Di kebaktian sore dia maju sebentar dia bilang gini Waktu pertama saya masuk kesini saya bertanya-tanya apa artinya ini? Terus dia bilang gini yang dia dapat pesannya message-nya adalah begini bahwa ini masih under construction Kalau under construction berarti di belakang itu ada banyak hal yang gak nyaman Gak comfort Di belakang itu zona yang bukan comfort zone, zona yang banyak gak teratur Tapi dia bilang ini, tapi work in progress Message yang dapat work in progress Dia bilang ini, Tuhan belum selesai dengan saya Itu yang dia dapat Dan saya senang sekali kenapa? Karena message inilah yang memang kita berusaha sampaikan sama saudara Waktu work in progress seringkali gak nyaman buat kita Waktu work in progress seringkali itu bicara perubahan Tapi itu juga bicara begini Hey, Tuhan belum selesai dengan kita Tuhan belum selesai dengan saya Ada banyak hal yang Tuhan mau perbaiki dengan kita Ada banyak hal yang Tuhan mau bikin lebih baik dengan kita Yang setuju kata Amin Nah, apakah saudara dapat message yang sama? Dari dekor ini Dua minggu yang lalu saya mau ajak kita belajar dari Ahitofol Dan sekarang kita belajar tetap dari tokoh ini Ahitofol itu siapa? Dia nabi yang bijaksana Alkitab bilang kata-katanya sama dengan kata-kata Tuhan Wih luar biasa Dia ngomong apa aja berarti ini Tuhan juga bilang begitu Saya lapar, oh gitu ya Nabi yang bijaksana Penasehat Daud Kata-katanya sama dengan Suara Tuhan Dia juga kakeknya Bathsheba Perempuan yang gak tau sengaja atau gak mandi di atas atap Banyak orang yang menerjemahkan Memang zaman itu budayanya orang mandi di atas atap Gak ada tutupnya Saya kok agak ragu ya Lalu mereka berhubungan Daud dengan Bathsheba Punya anak Suaminya dibunuh dan sebagainya Ini kok kakeknya Bathsheba itu cucunya Ahitofol Dari situlah Banyak ahli berpendapat gini Kayaknya gara-gara ini Dia membuat keputusan-keputusan yang salah berikutnya Gara-gara inilah dia sakit hati sama Daud Gara-gara ini dia kesel sama Daud Ayat-ayat yang kita baca dua minggu lalu Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban Mempersembahkan korban seakan-akan rohani Tapi sebetulnya ini pertemuan politik Tahun ini tahun politik buat Indonesia Ada banyak orang dituduk Kamu kampanye ya Kita gak kampanye Kita cuma makan malam Tapi makan malamnya sebetulnya pertemuan politik Begitu juga dengan mempersembahkan korban ini Ini bukan mempersembahkan korban biasa aja Tapi ini pertemuan politik Karena Absalom dan teman-temannya sakit hati sama Daud Mau berontak sama Daud Disuruhnya lah datang Ahitofel Orang gilo itu penasihat Daud Dari gilo kotanya Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat Dan makin banyak rakyat yang memihak Absalom Wih makin kuat gerakan Makare nih Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel Sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Tuhan Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel Baik oleh Daud maupun oleh Absalom Ketika dilihat Ahitofel Nasihatnya tidak dipedulikan Dipasangnya lah pelanak ledainya Lalu berangkatlah dia ke rumahnya Ke kotanya Dia mengatur urusan rumah tangganya Kemudian menggantung diri Katakan menggantung diri Lagi menggantung diri Demikianlah dia mati Lalu dia dikuburkan dalam kuburan ayahnya Pertanyaan dari sini adalah kan begini Kenapa Nabi yang bijaksana bisa membuat keputusan yang salah Kenapa Nabi yang begitu hebat bisa membuat keputusan yang salah Yang kita bisa belajar adalah Kalau Nabi yang begitu hebat dia bisa membuat keputusan yang salah Berarti kita juga bisa membuat keputusan yang salah Dan kalau kita bisa belajar sesuatu dari dia harapannya kita pun bisa belajar supaya keputusan kita dihindarkan dari keputusan yang salah, yang setuju atau namanya, dua minggu yang lalu kita belajar kenapa dia membuat keputusan yang salah karena gambar diri gambar diri kita akan menentukan keputusan yang kita ambil siapa saudara menurut saudara siapa saya menurut saya akan menentukan keputusan yang kita ambil orang yang gambar dirinya salah, keputusannya salah, orang yang gambar dirinya benar akan didorong untuk mengambil keputusan yang benar tapi hari ini saya mau ajak belajar kenapa keputusan Ahitofel bisa salah, Nabi yang luar biasa jawabannya adalah begini karena komunitas, katakan komunitas lagi komunitas Ahitofel memilih komunitas yang salah tau dari mana kok bisa komunitas tadi Alkitab bilang begini ketika Absalom hendak mempersembahkan korban disuruhnya Ahitofel orang gilo itu pernah saya tahu dari gilonya kotanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat katakan persepakatan ini saya lihat ini persembahan korban tadi menjadi meeting yang berkelanjutan yang akhirnya menjadi persepakatan menjadi komunitas komunitas gelap nah Ahitofel kemungkinan kan sudah punya benih pahit benih kecewa sama Daud dia kesel kok bisa sih lu makan cucu gue lu lupa ya bahwa kita kan sama-sama melayani Tuhan kita sama-sama kenal Tuhan kok lu ambil juga cucu gue aduh apa lu gak kebayang muka gue sih apa lu aduh pokoknya dia gak waktu benih pahit itu ada perhatian baik sebelum ayat ini gak ada terlalu banyak cerita tentang Ahitofel tapi setelah cerita ini menyebut ada persepakatan gelap ada komunitas gelap disitulah cerita berlanjut disitulah benih tumbuh akar mulai menyebar waktu benih pahit ada pada kita dan kita ketemu dengan komunitas yang pahit apa yang terjadi Alkitab bilang ini jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit waktu sudah ketemu ada benih pahit ketemu komunitas yang pahit maka akar yang pahit tumbuh katakan tumbuh akibatnya apa yang menimbulkan kerusuhan wah rusuh pemberontakan terjadi mungkin komunitas kita gak bikin pemberontakan tapi komunitas kita bikin gosip menyebar luar biasa kerusuhan emosi semakin menjadi-jadi dan mencemarkan banyak orang ada yang tadinya cuma tahu satu masalah waktu kumpul di komunitas itu wih tambah banyak tambah cemar bagaimana komunitas saudara bagaimana dengan home saudara apa yang saudara alami di sana apa yang tumbuh di sana apa yang tumbuh dalam komunitas saudara akar yang mana yang tumbuh kenapa ini penting karena begini komunitas itu seperti tanah yang subur untuk benih tertentu komunitas itu seperti tanah yang subur untuk benih tertentu betul gak gak semua benih tumbuh di komunitas itu saudara punya komunitas ibu-ibu komunitas mobil komunitas bapak-bapak komunitas bisnesmen komunitas rohani lihat kadang-kadang komunitas rohani gak tumbuh di komunitas bisnesmen kadang-kadang harusnya tumbuh tapi kadang-kadang kan gitu komunitas itu menemukan benih tertentu apa yang tumbuh dalam komunitas saudara apa yang membuat saudara semakin jadi masalahnya begini akar selalu cari makanan ini yang bahaya kalau sudah punya benih pahit itu terus dia jadi akar akar itu cari makanan dia cari apa yang membuat dia bisa tumbuh makin lama makin besar pernah saudara datang ke sebuah komunitas semangat apa yang sudah dapat disana pernah gak saya pernah loh ada satu komunitas komunitas ini suka update beritanya maksudnya apa gossipers jadi saya tahu kalau saya kumpulkan saya akan dapat berita-berita baru gossip gossip baru yang paling hot dan hit jadi saya semangat kesana kenapa karena akar saya dapat makan disana akar saya dapat makan disana saya suka dengan berita baru kadang-kadang rohaninya eh gossipnya gossip rohani tau gak pendeta ini tau gak istri pendeta itu tau gak gereja ini semangat banget bro kenapa ternyata akar pahit itu ada dan akar cari makanan dimana dia dapat makanan namangannya penting apa yang membuat komunitas seperti apa yang membuat suruh semangat kumpul halo ibu-ibu ibu indri selalu bilang ini dua tiga orang dua tiga wanita berkumpul kerusuhan pasti terjadi disana ibu indri yang ngomong bukan saya loh ya jangan marah bapak-bapak kadang-kadang kita kumpul komunitas yang waduh gak usah disebut kalau kumpul macam-macam diobrolin foto-foto beredar kita semangat sekali kenapa di komunitas itu saya akan dapat foto-foto baru dapat stok-stok baru stok barang maksudnya halo waktu semangat saya nah kita bisa kenali ada benih apa di kita dari komunitas seperti apa yang membuat kita semangat dan sometimes itu jadi comfort zone kita kadang-kadang kita senang kumpul dengan orang-orang yang ngomongin duit 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 kita semua butuh duit amen tapi waktu kita pulang kita semangat wah pokoknya uang gitu ada komunitas yang suka ngobrolin gimana hebatnya mereka bohongin orang betul gak oh kemarin lu gak tau ya gue gini wah asuransi kena berapa miliar sama gue orang weh keren hebat banget pulang-pulang kita pikirannya gini wah hebatnya dia cuma bohongin gitu aja dapet berapa miliar terus kita pulang apa yang gue bisa bohongin ya siapa yang bisa kita bohongin ya suruh lihat akar itu bertumbuh tapi suruh harus kenali apa komunitas yang membuat suruh semangat untuk kumpul karena dari situ suruh bisa lihat benihnya kalau suruh punya benih mencintai Tuhan maka suruh akan semangat ketemu orang-orang yang cinta Tuhan kalau suruh punya benih yang pengen bertumbuh sama Tuhan maka suruh akan semangat ketemu orang-orang yang bertumbuh sama Tuhan kalau suruh mau ketemu orang-orang yang cinta Tuhan dan tidak semangat suruh bisa lihat berarti benih itu belum ada pada saya kita perlu minta benih itu dari Tuhan yang setuju kata namanya komunitas seperti tanah yang subur dan ingat akar selalu cari makanan saya akan ajak suruh lihat sebuah klip sebentar pendek aja suruh lihat ya bagaimana waktu benih ketemu komunitas yang tepat apa yang terjadi sama dia yuk kita nonton makin digosok makin sip makin dibahas makin asik makin dalam makin berkembang melebar ke kanan dan ke kiri lihat akarnya bagaimana dengan saudara jangan kaget kalau suatu hari hidup kita udah jadi sebuah pohon beringin kok begini ya karena itu yang saudara kasih makan sama akar saudara terus amin nah yang saudara harus tahu yang kedua gini the power of community katakan the power of community komunitas itu punya kekuatan komunitas itu punya power Alkitab bilang ini siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak tapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang katakan bergaul dengan orang bijak jadi bijak berteman dengan orang bebal jadi malang amin dari ayat ini dari cerita ini saudara sudah bisa tahu bagaimana akhir hidup Ahitofel sebetulnya dari sejak dia memilih berkomunitas dengan Absalom dan teman-temannya gak aneh nabi ini akhirnya bunuh diri gak aneh nabi ini akhirnya meninggalkan pelayanan karena dia mengizinkan benih kepahitan itu mengakar makin lama mendapat makanannya dan tumbuh dari komunitasnya sudah tahu masa depan orang tertentu dari komunitas saudara sudah bisa lihat masa depan saudara amin makanya Margaret Thatcher pernah bilang begini kasih lihat teman-teman kamu saya bisa kasih tahu masa depan kamu kasih lihat teman-teman kamu saya bisa kasih tunjuk masa depan kamu ada satu penelitian yang saya tonton saudara psikolog yang membuat penelitian ini dia coba sama banyak orang dari berapa cukup banyak orangnya waktu dia coba orang-orang ini dia coba gini dan ini berhasil pada 70% orang berarti 70% orang bisa begini yang dites apa sadis loh misalnya Christian tadi yang maju ke depan dengan Christian kamu pernah sekolah di sini ya oh iya kamu punya teman ini-ini aja ya kamu tahu gak kamu pernah bunuh orang ah masa iya kamu ingat waktu kamu sekolah ini kelas ini gurunya semua data disamain sama dia terus dibilang ini kamu ingat gak ada teman kamu yang tahu-tahu kamu gak pernah ketemu lagi iya katanya pindah sekolah bukan kamu bunuh dia ah yang benar iya ini ada datang temannya lagi tahu gak kamu ingat gak dulu kita punya teman begini iya kamu tahu kita gak pernah lihat iya sebetulnya dulu lu bunuh dia yang benar iya saudara cerita diulang-ulang terus penelitian membuktikan 70% orang percaya mereka pernah melakukan tindak kriminal yang mereka tidak pernah buat the power of community waktu suruh dikasih dikasih tahu berita yang itu pun bisa membuat saudara percaya amin amin hati-hati dengan ini nah waktu saya mengerti ini saya lihat gini wow hati-hati dengan the power of mama-mama loh saudara berapa tahun sudah sama anak saudara cerita apa yang suruh mau tanam dalam dia berapa tahun saudara dengan dia the power of mama-mama the power of family the power of papa-papa the power of community hati-hati dengan itu amin sudah tahu ada anak-anak sekarang orang orang tua suka begini aduh pak sekarang ini lagi high beast style lagi ada dimana-mana sudah tahu high beast style anak-anak sekarang suka gini masuk di face instagram dimana oke kalian lihat nih gue berapa gue 80 juta gitu dihitung semua telana gue sekian juta baju gue sekian juta kacamata gue sekian juta jam gue sekian juta gue 80 juta ah kurang dikit telana dalamnya dia keluarin itu jadi gaya anak-anak muda high beast style makanya mereka cari sepatu-sepatu yang top top dan dipakai sama merek-merek tertentu yang gak bisa menyengi merek yang sudah stabil mereka pakai cara ini sebagai marketing mereka buat itu jadi mereknya jadi merek yang jadi mahal sekarang off white off black off white saya bingung saudara cuma coret-coret mahal saya pikir saya juga bisa coret-coret gitu tapi waktu suatu kali orang bingung kok anak gue gini ya gayanya tapi jangan salahin anak-anak sekarang kita pun dulu begitu dengan cara yang berbeda betul gak saudara merek jadi penting wah kita pengen genjreng banget wah semua kita pakai kan bebek gitu kan bobo donal bebek dan saudara kapan anak-anak ibu berubah ternyata kemarin-kemarin kan baru musim sekolah nih ada beberapa anak pindah sekolah pindah kota pindah ini masuk sekolah di tempat komunitas yang baru ada satu anak yang bilang ini nama ortunya eh barang-barang saya dibawa pulang aja kenapa karena komunitasnya yang baru ternyata gak begitu stylenya gak merek-merek gak borju-borju simple-simple saudara-anak dia malu sendiri komunitas punya power loh saudara komunitas bisa membentuk kita anak itu akhirnya gini dia berubah sendiri lifestyle-nya hanya dalam hitungan minggu hanya dalam hitungan beberapa hari berubah dia minta semua barang yang selama ini dia banggain dibawa pulang semua kenapa temen-temennya yang baru tidak begitu dan temen-temennya yang baru punya value-value lain dalam kehidupannya yang dia lihat gini bagus ya value-nya gue pengen seperti mereka dan kayaknya value gue yang lama gue harus tinggalin gue harus lepasin gue gak oke rasanya gue 80 juta gak oke bisa mengerti maksudnya halo jadi komunitas punya power saudara mau merubah hidup saudara rubah komunitas saudara saudara mau merubah hidup anak-anak saudara rubah komunitas yang mangan hati-hati kalau orang tua gini pilih sekolah buat anaknya karena bukan cuma sekedar pendidikannya komunitasnya akan membangun anak kita ibu-ibu hati-hati kalau pilih arisan karena bukan soal undiannya tapi komunitasnya akan mempengaruhi hidup kita dari komunitas saudara saudara bisa lihat akhir hidup saudara seperti apa amin yang terakhir adalah begini komunitas menentukan kehidupan oke komunitas menentukan kehidupan selalu lihat Tante Yoti waktu itu bilang gini Tuhan masih belum selesai dengan saya saya masih under construction work in progress dan saya perlu komunitas yang baik untuk membantu saya membuat saya bisa membuat keputusan-keputusan yang berkualitas komunitas kita perlu komunitas katakan saya perlu komunitas saudara perlu komunitas saya juga perlu saya perlu komunitas yang gak cuma yes 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 Pak Andi yes pastor haleluya glory praise the lord kayaknya bagus tapi saya perlu komunitas yang lebih dari itu komunitas yang bisa bilang kayaknya pastor salah deh kayaknya lu gak tepat deh kayaknya lu kayaknya ada something deh saya perlu komunitas yang seperti itu coba sudah lihat selain ahit tovel dan komunitasnya Alkitab juga cerita tentang komunitas yang lain coba lihat lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur jadi Tuhan Yesus lagi kumpul penuh sekali orang datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di tempat tidurnya mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus katakan lagi berusaha mereka berusaha membawa dia masuk semua komunitas selalu akan membawa sesuatu masuk dalam hidup saudara juga semua komunitas akan selalu membawa sesuatu perubahan dalam hidup kita apa pertanyaannya apa yang akan terjadi sama kita amin orang lumpuh ini punya empat orang yang gotong dia kira-kira gitu mungkin lebih tapi kalau kurang rasanya agak sulit karena bawa tempat tidur ya kan jadi waktu dia dibawa masuk itu waktu komunitas ini berusaha teman-teman yang berusaha kita lihat ayat berikut karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus usaha yang luar biasa bongkar atap itu bukan semenit dua menit bongkar atap itu lama dan waktu dibongkar pasti ada remah-remahnya yang reruntuhan yang turun jatuh dan orang panggil satpam jadi kira-kira komunitas ini harus berhadapan dengan satpam dan sudah pikir gini apakah orang lumpuh ini mau saya gak yakin mungkin orang lumpuh ini bilang udah gak usah gue udah bilang gak usah mending gue mati aja kasih gue bygone kenapa sih jangan bro gue mati aja jangan bro nguburnya susah ya kan singkat cerita kita perlu komunitas yang berusaha membuat kita melihat masa depan saudara dan saya perlu komunitas yang bisa membuat kita melihat hal yang baik kita perlu komunitas yang bisa membuat kita tidak tenggelam dengan masalah kita perlu komunitas yang bisa membuat kita melihat Tuhan dalam hidup kita komunitas ini bongkar atap dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ketengah orang banyak di depan Tuhan supaya dia lihat ini ada Tuhan di depan lo ada Tuhan dalam hidup lo amin ketika Yesus melihat iman mereka katakan iman mereka saya merah ini sudah lihat berkatalah dia hai saudara dosamu sudah diampuni iman siapa yang diampuni siapa imannya siapa yang diampuni siapa aneh gak kalau kalau saya lihat gini Tuhan kan Allah dari segala zaman dia Allah masa lalu sekarang dan masa depan waktu saya mau ini mesej kalau menurut saya begini Tuhan bisa lihat apa yang akan tumbuh dalam kamu waktu dia lihat komunitas orang-orang yang ada di sekitar kamu waktu dia lihat iman mereka dia sudah tahu apa yang akan tumbuh dalam hati orang lumpuh ini amin jadi waktu dia lihat iman mereka Tuhan Yesus bilang ini hai saudara dosamu sudah diampuni kamu akan dipulihkan ini orang-orang ini akan membawa hal yang baik dalam kamu benih yang baik akan berakar bertumbuh karena Tuhan sudah lihat komunitasnya tapi saya mau tanya waktu suruh baca alkitab ayat tadi rasanya sudah sering baca apalagi yang sejak sekolah minggu sudah krisen kalau yang belum coba nanti baca tapi kalau sudah baca saya mau nanya mesej apa yang sudah terima selama ini selama selama ini selalu gini oh orang lumpuh disembuhkan wow ada mujijat wow begini tapi berapa banyak kita lihat yang saya merah ini Yesus melihat iman mereka dan dia bilang dosamu aku ampun amin lihat semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan mujijat yang besar kita suka salah fokus betul gak yang mereka lihat apa mujijat yang Yesus lihat apa iman komunitas tanah orang lumpuh ini ada di tanah yang baik benih yang baik akan muncul dari situ akar yang baik akan tumbuh disitu pohon yang baik akan tumbuh disana kita lihat mujijat kita lihat hasil akhir Tuhan lihat proses amin pertanyaan saya sekarang ini komunitas seperti apa yang ada di sekitar saudara orang-orang seperti apa yang ada di sekitar kita yang mendorong kita untuk terus bertumbuh atau yang membiarkan kita begitu-begitu saja dulu sekarang dan selamanya aku tetap sama Tuhan Yesus tetap sama tidak berubah selama-lamanya aku pun tidak berubah selama-lamanya halo komunitas seperti apa yang ada di sekitar saudara yang tahu kamu membuat keputusan-keputusan salah dan membiarkan saja dengan bilang ini apapun keputusan lu gue support lu bro halo atau komunitas yang gini waktu kamu menyerah mereka bilang jangan nyerah waktu kamu mau udahan jangan udahan waktu kamu sudah memutus hampir meninggalkan pelayanan mereka bilang ada Tuhan dalam hidup kamu waktu kamu mau membalas membuat yang jahat sama pasangan kamu dan mereka bilang jangan gitu ayo gue juga ngalamin hal yang sama di family tapi gue melihat Tuhan bisa bantu gue Tuhan akan buat sesuatu sama lo atau komunitas waktu saudara ketemu saudara lagi pahit sama pasangan komunitas ini juga lagi pahit sama pasangan dan mereka sedang membicarakan racun apa yang akan kita kasih halo dan kita langsung pulang dapet ide benar juga kenapa enggak gue pelan pelan kasih racun dikit demi dikit kasih obat tikus dikit dikit lama lama jadi bukit matilah pasangan gue dapet dari mana komunitas komunitas yang seperti apa yang mengelini saudara komunitas yang semakin membuat saudara lihai tadinya lihai benihnya lihai ketemu komunitas yang likiat tumbuh likiat saudara tadinya baru cerdik lama lama jadi licik jadi jahat ibu ibu bagaimana bapak bapak bagaimana saya suka dikelilingi sama komunitas yang wow kadang-kadang sudah tau saya juga belajar dari kalian loh saya belajar dari jemaat di tempat kita ada dua coaching satu satu lagi teman kita ada cancer tapi mereka enggak takut dengan kematian pendetanya belajar dari situ kalau sudah lihat ada garis di leher saya kan saya sempat di fonis juga sama tapi bersih karena ternyata cuma kiste tapi hasilnya sempat cancer tapi kok saya bisa menghadapinya saudara-saudara yang ada di sekitar saya kok enggak kelihatan nih karena orang-orang di sekitar saya mereka menang terhadap itu halo halo sehingga waktu saya mengalami saya enggak down saya enggak terus panik jembek-jembek rambut judul-judul di kepala ke tembok gitu kan gue udah pelayanan kenapa begini enggak karena gue udah belajar di komunitas saya sudah belajar di komunitas yang di sekitar saya dan itu membuat benih yang ada berakar 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 pohonnya tumbuh amin supaya saudara enggak tenggelam dalam gosip ini kiste sekali lagi katakan itu kiste terima kasih saya percaya itu mujijat dan dan bersih oke supaya jangan dibahas terus tapi orang-orang seperti apa di sekitar sekeliling saudara lihat apa yang Yesus lihat enggak Yesus enggak cuma bahas mujijatnya kalau suruh baca ayat itu nanti suruh akan ketemu ahli farisi ahli taurat akan bahas gini kenapa dia mengampuni dosa orang dan salah fokus gagal fokus Tuhan Yesus lihat tanahnya apakah suruh sudah ada di tanah yang subur tanah yang baik lihat apa yang Yesus lihat kita melihat hasil akhir Tuhan melihat penyebabnya komunitas menentukan keputusan kita komunitas menentukan keputusan kita keputusan kita menentukan kehidupan kalau gitu komunitas menentukan kehidupan oke katakan komunitas menentukan kehidupan pilih komunitas yang mendukung tumbuhnya keputusan yang baik pilih komunitas yang mendukung tumbuhnya keputusan yang baik apakah komunitas kita mendukung lahirnya keputusan yang membuat kita makin berakar apakah komunitas saudara membuat suruh semakin berakar sama Tuhan di komunitas ini kita lagi berusaha yuk ada buku bagus untuk saat edu yuk dua setengah bulan suruh saat edu dengan itu maka suruh akan benih itu tumbuh apakah komunitas mendukung kita untuk makin berkembang atau mundur disitu sudah semakin mendapat gambar diri yang benar atau semakin minder apakah komunitas mendukung kita menjadi berkat apa enggak saya harap komunitas kita bisa mendorong ayo jadi berkat yuk jangan hidup untuk diri sendiri yuk atau semakin egois saya tutup dengan satu ayat saya minta Tim maju ketika dilihat ahi tovel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan hati-hati loh saudara jangan cuma cari follower jangan cuma cari orang-orang yang heboh sendiri karena sometimes mereka akan tinggalin saudara ketika nasihatnya tidak dipedulikan dipasang pelana keledainya lalu berangkatlah dia ke rumahnya ke kotanya dia mengatur semua urusan rumah tangganya kemudian menggantung diri katakan menggantung diri sekali lagi saya mau bilang ini hasil akhir kehidupan seseorang bisa dilihat dari komunitas yang dia pilih untuk dia tinggal amin amin nabi hebat pun matinya gantung diri kenapa salah pilih komunitas jangan tinggal dalam komunitas yang nyaman tapi yang membuat kita semakin baik walking out the comfort zone yuk carilah komunitas yang membuat kita semakin baik ini gak tergantung umur yang sudah senior saya mau beritahu ada komunitas yang membuat saudara kan gini merasa tambah tua tambah tua tambah tua kita mau udah tua udah lagi gini saudara pulang dari komunitas itu merasa punya teman senasib tapi saudara merasa tidak bisa produktif lagi tapi saya ketemu orang-orang kakek kakek nenek-nenek oma-oma opa-opa yang produktif sampe akhir jadi berkat sampe akhir kenapa dia punya komunitas orang-orang yang tidak mengizinkan dia merasa tua tapi terus yang tidak mengizinkan kita mengasihani diri tapi mengasih orang lain amin makanya ada orang tua suka ngomong gini kan kumpul sama yang muda-muda biar kita rasa muda oh iya benih itu yang akan tumbuh saya gak bilang kumpul sama anak-anak teens apa kabar bro kita begitu kan apa kabar bro jangan tapi carilah mungkin segenerasi seangkatan tapi yang tidak mengizinkan suruh mundur tapi komunitasnya akan berusaha untuk suruh maju ya sometimes gak enak sometimes saudara harus dibongkar tapi mereka akan membuat akhir hidupmu jauh lebih baik yang mau katakan amin sekali lagi walking out the comfort zone tinggalkan comfort zone yang salah sarilah komunitas yang membuat kita makin baik yang mau katakan amin beri tepuk tangan buat Allah kita beri tepuk tangan beri tepuk tangan